Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan saya saya rahmatik bodegianto nimp 18 109 1311 saya mahasiswa dari Brody Angkatan 2018 Universitas Langsung mengkurat khususnya di Bajar Mas. Jadi disini saya akan menjelaskan tentang materi video saya yang yang 12 yang berjudul teknik pembuatan presentasi ilmiah oke langsung saja next oke disini ada capaian pembelajaran batasan presentasi yang pertama yang kedua prinsip utama dalam membuat slide presentasi yang baik dan menarik ya pasti baiklah demi menarik para audiens dan mereka bisa mengerti apa yang kita sampaikan dan teknik penggunaan slide PowerPoint yang efektif intinya untuk membuat presentasi ilmiah salah satunya kita memakai aplikasi PowerPoint oke next nah disini ada batasan presentasi berdasarkan definisi kamus Oxford presentasi adalah proses penyampaian ide produk baru atau hasil pekerjaan yang ditampilkan dan dijelaskan kepada audiens menurut KPBI presentasi adalah proses untuk memperkenalkan menyajikan dan mengemukakan sesuatu dalam suatu diskusi atau forum nah ini kan kita sering presentasi tapi kalian tahu gak sih apa sih presentasi itu kita sering lakuin tapi kita belum tahu definisi jelasnya jadi yang pertama dasarkan definisi dari komas-komunikasi ya nah disini dari kedua definisi ini dapat disimpulkan bahwa definisi presentasi adalah salah satu proses komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan suatu pesan kepada audiens nah dalam sejarahnya aja nih presentasi sudah dimulai sejak 15.000 tahun sebelum masehi pada masa itu presentasi yang dilakukan berupa storytelling ya dengan menggunakan media lukis lukisan ini pada perkembangan di tahun 20-an Yunani mulai memperkenalkan metode publik speaking sebagai salah satu metode penyampaian nah jadi 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 dari situlah eh pertama munculnya presentasi ya misalkan dari lukisan kita bisa juga mempresentasikan apa sih yang ingin kita berikan kepada orang bagaimana sih orang itu bisa percaya dengan apa yang kita ucapkan kalau kita ragu-ragu dan banyak sekali teknik-teknik bagaimana caranya menyampaikan presentasi yang baik dan benar oke mungkin cukup itu aja ya dan kita next nah prinsip utama dalam membuat slide presentasi yang baik dan menarik yang pertama sederhana oke dalam bukunya Ang Tiantai dia menulis yaitu buku sticky dalam presentasi artinya apabila kita yang berkomunikasi maka sampaikan dengan rugas jelas dan paham sederhana nah bagaimana paham sederhana ini yaitu menjadikan sederhana akan membuat membuat Anda mudah ya membuat kita mudah menyampaikan dan membuat audience mudah memahami nah apa sih maksud dari slide yang sederhana sederhana adalah slide yang memiliki teks ringkas tidak ada barat poin satu slide satu pesan ini aturan ideal slide yang sederhana ringkas berarti kita menggunakan kalimat yang tidak terlalu terlalu panjang yang mungkin audiens mudah mengingat apa yang Anda tampilkan dengan baik ya kan gak mungkin misalnya dan itu akan membuat audiens merasa bosan dan mereka tidak fokus ya udah mereka acu-acu kepada penyampaian kita lalu disini ada yang kedua yaitu visual visual ini sangatlah berdampak ya nah berdampak khususnya di mata karena kenapa visual adalah alat untuk melihat apa saja untuk melihat berarti ya mata slide adalah media visual artinya slide yang baik harus menggunakan tampilan visual yang baik dan komunikatif seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya misalnya aja kita bisa memberi grafik diagram icon gambar siluet ataupun dengan mendapatkan video nah jadi gimana sih slide kita tuh dilihat nggak bosen dan itu bisa menarik perhatian para audiens jadi intinya kita sumberikan perhatian agar apa presentasi kita itu bisa menarik lalu yang ketiga ada kontras nah kontrasnya adalah prinsip desain yang berarti perbedaan dan kenapa prinsip kontras berarti kita menciptakan perbedaan antara elemen dalam slide presentasi dengan cepat dengan menciptakan kontras akan membantu audiens memperhatikan dengan cepat melihat nama mana pesan utama dan pendukung dan pembantu audiens menangkap pesan kunci yang ada yang kita sampaikan dengan mudah jadi misalnya slide pertama ya backgroundnya warna merah lah tidak terlalu kontras tapinya lalu slide kedua berbeda lagi bisa juga pertiap kata kita kasih penakanan misalnya mengubah warna kata-kata tersebut menjadi lain daripada yang lain berarti itu penting lalu ada pengulangan yang keempat prinsip pengulangan berarti menggunakan elemen yang sama untuk beberapa slide atau keseluruhan slide presentasi lalu next ada yang kelima penjajaran atau peratan nah inti dari prinsip penjajaran adalah bagaimana menempatkan setiap elemen dalam slide saling terhubung satu sama lain sehingga slide menjadi harmonis nah hal ini mengisyaratkan bahwa setiap elemen harus ditempatkan dengan sengaja untuk mendapatkan tampilan slide yang baik dari rapi dan profesional bukan secara acak atau salah-salah lalu ada yang keenam oke nah yang keenam adalah prinsip kedekatan prinsip kedekatan adalah cara mengelompokkan atau mengorganisasi item-item yang terkait dengan cara mendekatkan mereka sehingga item-item terkait menjadi enak dipandang sebagai satu kesatuan oke next ada yang ketujuh oke next teknik penggunaan slide powerpoint yang efektif jadi pertama gunakan dem custom gunakan bulletin slide layout yang keempat ada jadikan export kita untuk user fan dream lalu yang kelima cobalah skema warna yang berbeda lalu yang keenam edit master slide untuk konsistensi yang ketujuh gunakan fitur elegiment gunakan stock asset lalu 9 kurangi konten lalu 10 pikiran kembali tujuan dari slide kita nah jadi yang pertama itu kita bisa lihat gunakan dem custom maksudnya ini yang terpenting ya untuk saya menggunakan yaitu menggunakan tema powerpoint custom karena apa ini tema salah lah bisa membuat menarik atau bulletin yang bisa digunakan secara gratis tentunya temanya pasti berbeda-beda lah tapi bisa saja sama masalahkan itu menjadi powerpoint slide yang lain oke yang kedua digunakan bulletin slide layout ini dari tema powerpoint kita menemukan banyak layout dia merupakan desain slide custom jadi ada layout isi ada layout cover ada layout layout yang lain yang ketiga ada layout ada layout text yang konsisten nah saat kita bekerja dengan text di slide kita cara ini membantu memastikan layout secara konsisten nah tau gak sih layout itu apa layout adalah rata huruf besar atau tengah rata kiri rata kanan dan ya seperti ini itulah dan yang keempat jadikan export anda user friendly tidak perlu ya tidak peduli bisa berapa bagus tampilan slide kita yang penting kita perlu memikirkan bagaimana pengguna kita sebagai pengguna akan menggunakan file presentasi tersebut lalu ada yang kelima yaitu cobalah skema warna yang berbeda nah banyaknya powerpoint tuh memiliki dari satu skema warna yang dapat anda terapkan pada presentasi anda ya misalnya ada kita klik di design lalu banyak skema-skema disitu ya kita bisa juga memilih di format background bagaimana caranya agar merestyle seluruhan presentasi kita lalu yang keenam edit master slide untuk konsistensi master slide mengontrol desain slide powerpoint kita lalu kita bisa melihat logo ya dan ketujuh menggunakan fitur alignment slide terlihat lebih baik bila benda-benda itu sesuai satu sama lain nah gini ada ritme visual tertentu yang terjadi saat benda berbaris di tengah atau di sepanjang garis batas tertentu oke kita lanjut yang ke nomor delapan menggunakan stock asset sebelumnya saya sebutkan menggunakan ya berarti bisa juga sih dibilang event elements untuk penggunaan tema powerpoint tapi ada lagi yang datang dengan pelangganan event atau elements untuk presentasi nah itu mencakup sebagai itu mencakup berbagai macam stock foto grafis dan desain font custom yang dapat kita gunakan dalam presentasi ya tadi seperti menambahkan gambar gambar-gambar latar lah seperti itu kalau yang ke sembilan kurangi konten tidak ada yang membuat penonton menyetel lebih cepat daripada kelebihan muatan dengan konten slide oke dan lalu yang terakhir itu yang ke 10 bisa kita lihat pikirkan kembali tujuan dari slide kita nah terkadang saya menemukan bahwa presentasi saya tidak sesuai karena apa saya mungkin membesarkan terlalu banyak waktu untuk menjelaskan keputusan saya sebelum sampai pada kesimpulannya ya jadi kita sebagai presentator lebih baik menyampaikan apa adanya menurut pemikiran kita dan sesuai dengan slide yang kita berikan dan jelaskan secara menarik dan keren oke mungkin next ya oke mungkin sampai situ presentasi saya kali ini tentang video saya yang ke-12 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati